Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurahli sodri wa yasirli amri Wahlul uqdatan millisani Yafqahu qawli amma ba'at Poro bapak poro ibu jama'awisata rohani masjid besar ar-rohma' Prinsip wong urib niku boten porun rugi Siapapun kita Apapun status sosial panjenengan Prinsip wong urib boten porun rugi Contoh Panojikan panjenengan kulasami Tuku kerupuk breks Yang negani satu serupian Mesti milih Ojo nganti oleh kerupuk sing gosong Ojo nganti oleh kerupuk sing purat Panjen ngertos kerupuk purat abu Kerupuk nyek digoreng boten mekar ini aku cara merikin apa enggak pun lecara gongkulau ini aku purat mengkret tambah cilik nih lecami gak ngerti purut mengkret ya kemenya padahal padahal dalam hal ini jendengan kulau saya bisa ngerti sehingga wikropon ini aku ingin ngitung lec tak gawih ukuran gede aku rugi lecili enggak laku krono prinsip wong urib tukuh kelompok black seribu rupiah dapat sepuluh biji ini aku milih tangannya dilepok no kabin onjuru black diumek kabin onjuru black kok coba kelompok ini saya ngomong akan komplit ojok get get milih aku remah aku ini saudara satu sisi manusia hidup tidak mau rugi sisi lain Allah da'wa wal asri innal insana lafi khusri demi masa sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan kerugian ngapu tenderek di dalam Al-Quran itu terdapat 17 surat yang diwali dengan huruf kosan 5 dari 17 surat itu Allah bersumpah atas nama waktu setunggal wal asri demi masa demi waktu asar nomor loruh wal fajri walayalin asyir demi waktu fajar dan malam-malam 10 nomor teluh wal laylida walayal syah nomor papat waddukha nomor lima waddukha ada apa sampai gusi Allah sumpah atas nama waktu nikindu dunno derek waktu ini adalah kekuatan yang sangat dasyat apapun yang dilalui oleh waktu pasti akan hancur dan binasa lalu pertanyaannya kados pun di panjangan klosami sadar tidak sadar panjangan klosami dalam cengkraman kuku-kuku tajam yang namanya waktu siapa diantara kita yang mampu mencegah datangnya waktu hei dinosnen kue gak usah tekoh gak bisa saking hebat ngantos Allah pun bersumpah tersama waktu wal asri innal insana lafi khusri saban-saben ayat al-qur'an yang diolih dengan huruf qosam wahu pasti ayat berikutnya diolih dengan huruf tauqid yang merupakan bentuk stressing penekanan innal insana lafi khusri teng merikwatan non tauqid fakilah onok lam tauqid onok jermat julur sehingga ngerti mantuk mantuk tau gak popo makanya cara menerjemahkan sungguh pasti manusia dalam keadaan kerugian pertanyaan ini dimana kerugian manusia khujatul islam abu hamid muhammad bin muhammad al-ghazali dalam kitab yang terkena ihya ul-mudin memberikan informasi kalau ada orang usianya ditentukan oleh Allah 60 tahun loma sili ala muhammad poro dere konon berdasarkan penelitian fakultas kedokteran UI jakarta roto-roto nikidino yuswone menungso indonesia paling top sekit bitu rien zaman nabi roto-roto 63 sayyidina abubakar sudah telu sayyidina umar sudah telu sak makin berdasarkan penelitian fakultas kedokteran UI jakarta roto-roto nikidino yuswone menungso indonesia paling top sekit bitu kalau memang survei ini benar dan kebetulan diantara kita ada yang usianya 57 tahun kalau memang survei ini benar dan diantara kita yang hadir ones sing umri sekit limau berarti kirang pintu ini lex sakit pintu pas mari ngaji kuk budal mboten perlu didere yang perlu persiapkan adalah bekal ngaji sabent di ten ahad pagi mulai hari dan seterusnya itu salah satu bekal kita untuk sowan wanten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala daun imam ghozali leono wong yuswani dipuntakdir kali gusi Allah sudah tahun dadak waktu sehinggu turut 8 jam sebagaimana konsep kesehatan manusia dalam sehari semalam butuh waktu 8 jam untuk istirahat agar sel saraf serta rohan tubuh kita fresh dan segar kembali misalnya panjang dengan klo samir roto turun mulai jam 10 6 jam ayo dihitung 10 selas rolas sijil horo telu papat 6 jam ini jam 6 jam itu sebaya subuh diganti adhaan kawanan lillahi ta'ala pun misalnya kita istirahat siang 2 jam 8 jam lep pangkin bendino mulai lahir projot nganti umur swidak tahun turun jam bendino ayo dihitung secara matematik 8 jam kalikan 60 tahun ketemu rong puluh tahun tangga tangga turun turun jari ponder al-kete gediu wali iler dow rong puluh tahun siang petang puluh tahun kan gue apa ada siang ngomong kan gue sholat kok disik wong sholat siang super khusyuk ini kuderek butuh waktu pitung menit kadang wong sholat itu sak menit mari super kilat gak pake prangko sak menit mari katakan rata-rata sholat yang kita kerjakan 5 menit kalikan 5 waktu dur asar maghrib isak subuh ketemu selawih menit kalikan 60 tahun ketemu 1 tahun 2 bulan 15 hari pertanyaan sak makin podo-podo umur awad dihuti pun takdir kali setahun banyak mana waktu yang kita pergurukan untuk sholat kali tidur wal asri innal insana lafi khusri kalimat insana ini mesti dilalai am makanya diolah dengan adad istisna pengejualian kuwabe menung saya ku rugi illallad dina amanu diolah dengan adad istisna manusia yang tidak jatuh failit orang yang bangkrut orang yang tidak rugi iklak dihadapan Allah siji illalladzina amanu wong sing iman dateng Allah nomor luruh wa'amilu sholihat sing nomor telu watawas sobil haqti sing nomor watawas sobi sobr semua pertama pertama ilalladzina amanu wong sing iman dateng Allah tidak pernah merugi dihadapan Allah ngabun 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 poro jamaah panjen dengan klosami purun rawu dateng masjid besar ar-rohman ini memang digerakkan oleh iman pomane dino minggu pray enak turu datat dijak ngaji kalau bukan iman tidak bakalan jenden klosami bisa mengayunkan kaki menuju masjid kita yang tercinta tak dengan aku wabih melbus wargan pun Allah subhanahu wa ta'ala poro jamaah ngabun tengi uang le imani madub mantep yakin dateng Allah kekancan karus sope mesti api senajan koncone bedo agomo usaha apapun keberhasilan apapun pasti ditanggapi dengan positif kali koncok kancani tidak pernah terjadi kecemburuan sosial wong nikule imani madep mantep yakin kekancan karus sope mestinya pi dan saling mendukung dalam bidang dunia usaha ngabu tendere dalam rangka menambah penghasilan keluarga panjangan klosami buka usaha bu peracangan bu membuka kanteri hp alat komunikatif terserah kronolaris manis tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecemburuan sosial jari krono 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 biasa yelok biasa komentar wena ya buka peracangan ngarepi omayku wena gak kepanasan gak kaudanan isok ngawasi anak bucu oh hasilnya yoke akhirnya tonggoni buka usaha yang sama kalau orang yang pertama buka usaha niku imani madep mantep yakin pasti komentari positif alhamdulillahi robbil alamin ternyata usahaku memberikan inspirasi kanggu tonggok kanan kiri buka usaha yang sama sekaligus gelombung ya Allah gusti tonggok kulo sing tas buka usaha sing dagangan nisam khali kulo ya Allah panjang dengan paring lari serien nombin iku terus kulo kira-kira isora ngomong kayak gini isora mbella sing isok ngomongin wong sing imani madep mantep yakin kalau Allah dia mengatakan nyambut gawe kene ditiru tapi rizki itu adalah hak prerogatif Allah tapi lah imani buat mantep pasti komentarnya miring kurang ngajar nyambut gawe laris dada disay nyawas kan ya kuk bengi mamu tak sirati lemah kuburan kan insyaallah makanya daun imam ghozali leonok wong oleh kenikmatan seneng yakin cepat ketularan sampai niling niling leonok wong oleh kenikmatan seneng yakin cepat ketularan kenikmatan ngapun derek ngeriok kuloteng dusun dikonggi mungkin satu-satunya rumah dikonggir dikonggir halaman mungkin lepun kempal keluarga pas momentum idul fitri mesti kakang bakyu ngomong ayo dipaker tau rada usah apa bapak ngujari bapak ke rumah sing skapundut keingin apa derek kampung kalau ada mobil berpapasan mesti masuk halaman rumah lumayan bapak ke rumah oleh ganjaran lepun pas kalau ada mobil mau terbalik masuk halaman rumah lumayan bapak oleh ganjaran lepun pas hari-hari libur orang-orang kampung sing nyambut kutam mulai mobil dalu mobil diparkir jengri atas jajar papat limo ya gak tau tarik parkir atas ngon cuman kadang-kadang adik lho sewot layo markir mobil daging 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 tak warah aku gak usah kandeng muan ngocot tahu kamu kuelek kuelek ngam reme kawarang lho mobil api di parkir tak demoi Allahumma ketularan Allahumma ketularan seneng atas amin ini kuliah jalan raya di saling mobil api tak temburi ini Allahumma di saling di saling di saling di saling di saling sepeda motor anak di saling panas masya Allah di saling di saling di saling mas langsung menjeru di saling dikablu kalau blok di saling aku pirang-pirang tahun di buju penuh di saling karet masyarakat masya Allahumma katik kemenyek singdui mas-masya dikablu melakukan keting ini adan lho melijau penyata lu kemenyek masyarakat jari tonggol enggak seneng lah gelangi dikablu memang tak lirik dadak rotok iring-iring dedik nguna seneng oh ya kiri cepat ketularan ngaput tendere dawone sheikh imam sulaiman ad-daroni leono wong sing dui sifat iriyati sifat hasud itu cepat mati pengumuman pengumuman bu wong sing dui sifat iriyati cepat mati nama tonggoli bangun nama nukono mobil sepeda motoran balap jatungi kopiok dirawat inap rumah sakit 10 dino disambang di kampung alhamdulillah pun say dirawat dokter kurang dino alhamdulillah ngesyukur di tengahat pagi sakit pengawasan wajib akbar ar-rohmah sakit tangglet kok nyambangi iya numpah apa dikandani tonggosa mentas tuku bisbit tulas kaget mati mamas lelah muhammad mangkanil daulimam ghozali leonok wong oleh kenikmatan seneng yakin cepat ketularan alhamdulillah tuku mobil nyar sekali kali aku dicap pocek rasa lengun anak tonggoli tuku mejo kursi nyar mencep mencep paling paling kredit paling paling utang Allah Muhammad siji orang yang tidak jatuh faik itu adalah orang yang imani madep mantep yakin di hadapan Allah sing beramal soleh ulama salaf mencoba mengadakan taksim klasifikasi al-a'amal al-a'amal lus sholihatu tanqosimu ala falasati aksamin amal soleh itu dibagi menjadi tiga siji onok kalane al-a'amal bil-aqwal dengan bahasa ucapan onok kalane al-a'amal bil-amwal dengan harta benda sing nomer telu al-a'amal bil-af'al dengan bahasa perbuatan siji al-a'amal bil-aqwal dengan bahasa ucapan apa itu baca al-quran mengucapkan kalimat toibat memperbanyak baca sholawat asma'ul husna berkata baik dan benar itu aplikasi makna al-a'amal bil-aqwal ngapun tenderek ayo konca-konca santri kok dibuka ayo kitab al-imam abu les asamarkondi asamarkondi daw le'e ono uwang mampu moco kur'an iso terwaktu niono le'e ono uwang iso moco kur'an terwaktu niono dada sedih na sungis diwocok dari al-quran kurang dari 100 ayat da'ul imam abu les asamarkondi wallahi pungsing model ini zolim dihadapan Allah di balai ini mana di balai ini mana yang mampu maus al-quran terwaktuni ono bumari subuh bumari marif jelas waktunya ono dada yang ia baca dalam sehari semalam kurang dari 100 ayat wallahi orang zolim dihadapan Allah pertama kali kalau mau coba kitab ini kok waktunya tangglet dateng kiai kiai sepul jawabannya kira memuaskan la ceng watul dunggal kiai sepul madawuh wisna dausasoro soro mu'alife singarang kitab fatih haono jaluk pengertian nanggusi Allah muka muka kuih faham pas kula pindah ngeri ya bongkar bongkar buku ketemu ternyata jawabannya waktu buku kesehatan menurut teori kesehatan orang makan nasi itu yang cara yang baik untuk mengunyahnya kecapan minimal kuduping telung puluh papat kalau tangglet jendeng nanti dihitung kecapan tau kecewen plung plung apa tujuannya apapun yang masuk dalam rongga mulut kita kalau kita kunyah 34 kali itu bisa ajur dan lembut kalau sudah masuk dalam perusut besar usut besar kerjanya tidak terlampau sorok sebab kalau usut besar terlampau sorok akan mudah infeksi apa dampaknya loroti pes ini saya minta loroti pes di pun akut di infus lorot enak domen susu lorot enak makan segotim timan segotim lemes makan bubur disik lorot kuat segotim timan saya minta lorot lorot pes pangan aneh skokarak blendung carom di lenggong kula jagung yang digodok diparuti kelopo itu blendung blendung ya blendung apa itu blendung kaya saya minta lorot tidak se makin derek lorot di kecapi peng telung puluh papa tidak sudah rata-rata kita kunyah 15 kali tiang sing normal dahar nasi satu piring itu paling tidak terdapat 10 suapan 10 sendokan 10 puluhan leksak puluhan dikecapi peng limolas berarti sekali makan kerja rongga mulut kita kecapannya peng satu seket leks dina sung imangan peng telu berarti petang 100 seket kecapannya pun sewulan telulah sewu 500 setahun 162 ribu kecapannya niki durung camilane durung gedab bruse sementara baca Al-Quran kurang dari 100 ayat membutuhkan gerakan mulut cukup 1264 kali pertanyaan ini katah pundi lesan kita udah menggedab bruse sekali moco quran dholim kita dihadapan Allah ayopun sing lancar-lancar moco quran di target paling enggak seulan aku kuduh hatam telung puluh juz bagi pemula surat-surat pendek enggak popo lombok tersaget pak ustad yang surat-surat panjang surat-surat pendek enggak popo kul kulan enggak popo pokok gak kul kuduk kadal gesit kul kuduk masyaallah kala rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallama al-mahiru bil quran ma'as safaratil kiramil barara wal-ladhi yakra'ul qur'ana wawwa yata ta'ta'u falahu ajrani rawahu muslimun orang yang mahir dengan bacaan al-quran besok kedudukannya beserta malaikat safaratil kiramil barara wal-ladhi yakra'ul qur'ana sedangkan orang sing moca qur'ani pelekak pelekuk jari wong jopating pecodot falahu ajrani meskipun demikian masih mendapatkan dua hal positif dihadapan Allah makanya makanya diarek sak makin da'ono arek da'esok mau cek qur'an jarang lezaman kulopan jengan rien ngaji qur'an sewih hatami pengajini manual alif fat haten an alif pas roten in alif dom maten un silih gak sampeyan masya Allah ngaji bian ngoten kapan hatami alif jabra alif jarik alif beset kb lungun maten sampeyan gak ada pake buku panduan tilawati kiroati ikro albarki anur terserah sampeyan cek wili cek wili wena enak makanya da'oni imam ghazali musibah gede leono wong tuwa duyanak da'i sa mocha kur'an musibah gede leono wong tuwa duyanak da'i sa mocha kur'an musibah wong tembar ratu sroboyan ikudere gadukan baratu panjang lurus panjang lurus sakit dateng bun jembatan merah lebel ngiri tengah tajung perak le lurus belok jembatan merah nikah setunggal keluarga kagungan putra setunggal dil jaler begitu tamat SMP dibundangu kali abah isenak aku yang mau yamin gak tahu kurung ngaji le pos masjid gak tahu kurung suara muda harus masya Allah belas gak isok langsung sing wedok dipundang mama mama hengki wah kisik tak nongone jati roto ini ada mama papa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge mama mama hengki papa ayo pakai gedebok kaya Hai ngebotenopodo Derek Bama Bapak Bapak pokok rukun sergup melok pengajian Alhamdulillah cuma dicocok norek dicocok no uang oleh celok Papa let kolong pantes-pantes oleh oleh kuhodok kentaki frek chicken Humber bisa jadi pantas Papa dapat dapat apa-apa oleh bengkuang oleh bengkuang jelok Papa oleh bengkuang Papa dapat apa oleh jubat na oleh jubat na oleh jubat Hai mamamu kemana mamaku ngepekarak jelok mama ngepekarak Hai hari ini mama masa apa cekir nak cekir guyon Derek guyon pokoknya pagi hari ini pasaran mama papa anjlok wawazulillah Muhammad di celok mah buatan mah mi soalnya sepodok hajin emi napa oba awak diwe kecolongan Hai nopo sebah kecolongan nopo anaknya gasok ngaji Qur'an nggak awal didimblek-blek mungkarnakin kuburan nggak salah mungkarnakin diondokno yok nopo seba wang putra setunggal dil kok diondokno anak ojok dileme tak buka isok ngaji Qur'an ga isok patik pecotot diondokno barang diondokno dasar anak mbak mama telung dino disambangi petang dino saya boyong-boyong abai ngamuk sing medok melok ngamuk laposibah saya menunggu ngamuk aneh sekolah Surabaya sekolah ngaji lakonok wang panci narodok mbedik derek dirungwaya nyeklah sepeda motor jauh sepeda motor turuti gak tahu sekolah begitu mau ke semester kedua wang tuani diculok kepala sekolah diundang intinya dikeluarkan dengan tidak hormat berbengi wis gak karu-karuan sobat temoro susah benbengi mulai gak rodalan hei hei ngerti hai amin bahasa rapi mendem hai abai ini kuderek pun kewangkalan botona putih pun mikir anaknya stres setruk dari nang mati nih oleh wong lungulan ibu tambah hati reken belas oleh wong lungulan kan katut mati dipun imutakan kali ya pamane nah sekali-kali sambang ono kuburannya abamu kebacut koniku dunya nih abamu sakuna ikon kentekno pecetat pecetat duwi ono kendaraan ono barang oleh rong tahun kuduk dunya nih telas omedisi tabang karena dibuat jaminan utang kuduk ganti opo-opo kesadaran datang tapi telat dipun imutakan kali pamane kan ukuran ngajar dunya nih abamu sakuna ngajar dunya kentekno sekali tempoh sambang ono kuburannya abamu ojok-jokon gak roh kuburannya abamu Masya Allah rumung so gaesok mojo kur'an nyelang konyoni tip karuk kaset sing-sing surat yasin nah budal dadak tanggo di pom bengsin baratu ke pondok konyoni cangkruk takoni katinandi nang kuburan gaya lah kodeiling mati barang ini cangkruk awas kalau gak gelom lebyen bagian merintah-merintah soalnya ngekul duwi saya gak duduk di perintah ini mahanudereh dadainan konyoni sing-sing usil sindok kandek kok korek 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 setel lu jadi konyoni gantin gantin kaset dijak omong-omongan kira-kira jam usbudala mendung klo mendung lu abamu sakini budal tengkuburan nirek ditutno konconilur tukomburi lari nih ngisaget nangis bah ngapun tenba dunyong jenengan kulot telah saken kulotin nanti sambang ke kuburan jenengan bah ngapun tenba kulotin sangat ngaji kur'an nikimon klo krimi kaset surat yasin barang disetel dadak isin nyanyian kucing garong jadi malaik kati hmm kalau anakmu kirim kucing garong lo blok lo coba makane musibah gede leona uang tua duya nak daisok mau cokuran musibah padahal salah satu al-akmal bil-akwal dengan bahasa ucapan kala rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallama ahlul kur'ani hum ahlullahi wakho sato rawa Abu Dawud wong sing ahli mocha kur'an dia termasuk kekasih Allah plus pilihani pun biasa dikati imam Abu Dawud keluar suara syarah atau penjelasan Abu Dawud yang namanya Aulul ma'bud dan berkodit jelasno wong sing ahli mocha kur'ani ku dongani mandi saya ingin aja biya penyakit datapi ono obat datapi ono apotik datapi ono leona Anak iloro cukup orang Tuhan ini ngomong, penuh banyak masjid nak, ngacau bismillah, waras biyan tapi biyan biyan ini kalau anaknya lorawat, obat, sing top sing jari seloro, isok maras seloro weteng dari ngono, orang kuno yang ngomong menenak sabu, anak karugodong kesimbuan, waras seling gak bu, saya men, seling gak? leono anaknya lorawat, nyangan-nyangan orang Tuhan gak goblas, menenak jempolannya, sing kiwo, cacang karung merang waras nginepong, nginepong, saikiya ono anak lorawat, penuh banyak masjid nak, wacara bismillah, dakwaras orang masjidnya utang tak ngono duduk banyak masjid duduk bismillah eh, sak pancian menung sanipun tebe kali Allah biyan ini kalau anak lorawat obat sing top ke jerman durung ngono orang kuno yang ngomongin ini tak, menenak tangi turu, sapu, oh ya mudidik waras nginepongan ini saiki kotakon pak saiki nanti, oyo sing mandi ku nanti oyo dong saiki tak karu-karuan ada yang mambu gas, mambu bensin, sempet muru pak aku tak nanti sama yang campuran karbid aku kandungan ini ada yang kandungan ini coklat top cap topi miring itu tak nanti laki-laki kalau aku heran ada keluarga yang itu hamil tua kepikiran anak soleh-soleh dada benbengi yang mulai manang mulai gak rudalan terus no terus no lahiran amun doeng lo masalah Allah Muhammad sing nomor lorok al-akmal bil-amwal beramal dengan harta benda ngapun tenderek panjenengan kelosa milik geleng ngitung apa yang sudah masuk dalam perut panjenengan itu lebih banyak yang kita keluarkan di jalan Allah pun tak menurut teori kesehatan wong mangan segos niku satu piring kalau dikembalikan asalnya menjadi beras paling boten setengah on menurut teori kesehatan orang makan nasi satu piring kalau kita kembalikan asalnya menjadi beras paling tidak setengah on kalau dahar jendengan kelosa milik geleng ngitung sungi ping telu berarti awak diwinkan tenok beras on setengah 10 dino satu kilo setengah satu bulan empat kilo setengah satu tahun lima puluh empat kilo nothing itung boten nothing itung boten pak haha jari wong serobo yuk lelargawi katik itu badokan bareng tak leono wong mangan sedino sungi ping telu mole umur lima setahun sak makin umur pun seketahun berarti 35 tahun makanya sehari semanam 3 kali mari kita hitung secara matematik 1 on setengah kalikan 35 tahun ketemu 1 ton 8 kuintal 90 kilo pengumuman pengumuman ayo singgoh HP hitungin singgoh HP hitungin le katanya salah balik no katanya ngaji meng tak hitung mana ada no jadi nikidino le ono uang pun umur seketahun 1 ton 8 kuintal 90 kilo sopoh singgoh ngangkat beras 1 ton sopoh sempal pun da'i tapi nyatanya sudah masuk dalam perut besar kita ayo kita mencoba sekarang beramal dengan jatah makan kita kalau per kepala per bulan menghabiskan beras 4 kilo setengah potong 10% berapa nominanya katakan 5 ribu rupiah kita mencoba per kepala per bulan menyisikan uang 5 ribu rupiah untuk jatah fukoro du'afa atau kas-kas untuk pengajian wisata rohani inilah tanda-tanda orang yang tidak rugi di hadapan Allah kanggi bapak-bapak perokok berat ahlul khisab ahlun nar aliran suni nyusu geni ayo dihitung ingin sampai ini bu lewana bapak ngerokok sedina suni tak sak bungkus kalau gak ngomong sing lima telung bungkus gak bening itu gampang regani lima ngewu berarti sedina suni duit kobong lima ngewu sepuluh dino seketewu nge sewulan satu seketewu setahun satu juta delapan ratus ribu kalau ngerokoknya sudah 35 tahun dan tidak pernah berhenti duit kobong itu sudah lima juta rupiah ini itu kalau kropo opil banjir jadi rokok ayo beramal dengan jatah rokok caranya saban jumat pre tidak ngerokok gak suwe-swe sejak jam 6 pagi sampai jam 12 siang lek pancen gak kuat karena sudah kecanduan dengan nikuti tembako hitung habis berapa batang katakan habis 6 batang pirorgane lima ribu rupiah saban jumatan sang duit lima ngewu rupiah masukkan kas masjid amal nyata dengan jatah rokok dan ini termasuk ciri orang yang tidak rugi dihadapan Allah Allah Muhammad Masya Allah Dere Abakul Piyambek Bapak Perokok Berat baru Pry Mboten Kerokok Daftar Haji tahun 83 Di Periksa kata dokternya Pak mohon maaf saya tidak berani merekomendasikan Bapak berangkat kenapa lihat jantungnya flek ini risiko tinggi Pak Bapak kulung ngotot mohon dokter saya mohon kebijakan dosbundi sebatas Bapak berangkat saya bisa merekomendasikan dengan catatan Bapak Anda pray tidak merokok gimana lo tanggeti Pak jendengan sakit berangkat boten merokok dosbundi yoh 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 drosei dokter Pak nanti saya dokter kloter loh saya bisa ngosip ngih masya Allah barangpun duki haji langsung merokok mana drosei mak lo bak kok merokok kajini semari merokok buka mana yoh 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 ya dalu derek watu yang cegil masuk watu yang ngekel sering dipun mutakan kalimat maku lo bak pray po banteng rokok yang dalu watu yang cegil ngekel ngoteng baku ngerokok bapak kue tak kandani koceng gak rokok ya watu lung matal jok melok melok masya Allah bora derek leono wong rokok pun telung pul lima tahun ini disambung sambung ketumpiran kilu tak itu ngaji mesisa katakan panjang rokok per batang 6 cm 1 bungkus terdapat 12 batang kan gampang 6 cm x 12 batang 72 cm x 35 tahun ketemu 9,8 km 9,8 km merikipundi eh keren di 10 kg keren di untung lambi gana negosi Allah kok cok bayangan gana jati rogong nyonyer baya sabang kalikul Allah 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 Muhammad sing nomor telu al-akmal bil-af'al dengan bahasa perbuatan ngapun tendere termasuk al-akmal bil-amwal itu kata ngapun tinggi dimana-mana pengajian saya informasikan yang panjang dengan sami ingin hidup bahagia rezeki yang berlipat ganda barokah kalau pesen rumus di situ lombok sing loman karumbok sampai niling-niling ingin barokah rezeki yang berlipat ganda barokah rumus di situ lombok sing loman karumbok yakin joss tak 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 berlipat wakabar rabbuka allata butuh illa iya wabil walidain ihsana ngapun tenderek kuloniki bapak setunggal mak setunggal derek kandung kuloniki walulas masya atau ibu lo 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 alhamdulillah bapak lo sakti aneh walulas kawab dadi wong garis tadi gerandong tak kandani alhamdulillah potongan rodok manis manis gula seburari seburari lagi masih jemlul jemlul rodok manis gula gak ada pengajian rutin jtv noto ati lebyen senen ngantos jumat injing sak makin diganti sabun jumat jam 12 ngantos jam setunggal jam 12 yang nanti jam setunggal arek manis ngajir jtv ini pun tak dungan omel bus warga kb pancena pun bn gisoro dere wongan ewong melara kuloniku baru nemu panganan enak noma mek pendak riyo ya tok uto bapak wangsul oleh berkat utawa dikewong makan enak ya ikut makan enak pentinani telopuhung jagung telopuhung jagung bolet menyok cara menikin apa menyok ngantos adik lo komplit dateng mak mak isuk tengok sungai tengok mengeng mak lo ngunat isuk telos sore tengok terakhir 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 semak jok keken cocok tak tabuk tak tabuk kan sebab tengok tengok guna guna sebeti ketemu war masya Allah lepon ramadhan kurang limang bulan makniku nabung dalam mereka persiapan tubas bahan bahan damel jajan lepon riyo kurang sekuluh dino mak damel jajan dibatu adik mbak yuk lepon jajan muateng kabe dilbok no lemari dikonci dobel delu soalnya khawatir dibeltat aneh wong ketua ranting ketua ranting ke lemari jajan kulau bun lepon reyonduk kata tamu lepon tamu dipamitan wang sul maniki bingung mengantarkan tamu kedepan pintu atau cepet kesejajan bingung maniki lepon terok tamu jabon lawang jajan entek pengalaman yang serba jokabe serbu ngonat kulau niki pimpinan kulau nisam ketak kandang lemak go pung kejajan yang nasib tamu sehingga yang tentang wang sul man di tengah tengah lawang gimong go jajan gimong masalah lepon jajan entek kaken juga nama mak kuduko bab wong riyo sik do da sik ake jajan entek awas konyo masya Allah derek sunggal dinten kalau dibel kali mak nak kalau duit nak wanten mak oke lo ya nggih ngabun kulau dereng nanti ngomong enggak dateng mak kulau urusan duit sampai titik tentunya disuaikan kali kemampuan kulau kalau duit nak wanten mak oke lo ya nggih menisu uduk uduk nggih nyunduk ngaput adik mulur wisudah kelengkapan administrasi ini butuh duit aku kalau bapak enggak duit kalau duit nak wanten temen lo ya nggih waktu itu jam 4 sore derek kulau dipel sak repis kulau muntin duit bukan berarti saya enggak punya uang duit kulau dicekel kalau menteri keuangan sejari bapak ini menteri keuangan pak sama tak kandani tinggi tuwil epon bonong menteri keuangan panggil metune pengumuman yakin singgui pengalaman singmeneng perasaan setengah lima sore kalau berangkat tengbelahuran nombasaken yugo seragam pramuka karena emergensi wang sul kaudanan kalau sholat mahrib masjid ya'kub pasar tembok mantun sholat dhat tiyang si tepang kula luh pak sudi lalu orang ini menawarkan jasa baiknya pak sudi mau mampir ngapun matur sumba ngapun lima menit tahun 90 tahun oh masya Allah enggak 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 kebetulan kalau kagungan kabi iya sehingga setiap tahun saya mengantarkan jamaah dan alhamdulillah setiap bulan kula umroh insya Allah ini tanggal 31 Maret umroh kita ngalp itu likur apel insya Allah berangkat umroh tak dungano kabi semelok ngaji mugo mugo nang berangkat umroh nang berangkat haji mong daftar haji berangkat tahun 6 lg tadi telah setahun ada umroh kabi pun begitu tendalemi ngomong kata-kata dadak tiang ini ngomong Pak sudi ngapun dengi ong ngapun ngapun dengi sami sami mong s 2s sudah kumaafkan dikau tawarangun itu nampak isin Pak sudi lana pakan isin nantai utang jeneng nampak mungkin s s waktu pelunasan tahun 98 duit kuali bujok kurang kual utang jeneng nampak bang 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 s sing w medal pak sudi kuala saksi ini abay kuali 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 padahal kuali ngomong al hab du lah mak butuh du ak kuali 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 pun ingetan mohon abakalumi yang panjang dengan rumong sok utang pun halal bebas boten klo boten purun boten wong klo boten saat terbawa utang duit utang jasa jasa nopo bimbingan kewajiban boten tolong Pak Suni sampai terima bentuk klocek boten terbebani terbebani nopo wong 7 boten utang klo tolong sampai terami siapapun tahu ini wang dan jumlahnya banyak boten bahpun hal bebas boten anak klo klocak pulang enak pulang-pulang pasir sampai terami boten puru dipeksa kok betul dipeksa tetep boten puru pasuti boten dipeksa tetep boten puru Hai dadak suwe 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 dilepok no kesayana kulo-kulo menengah ikut Hai mulai kalau dunggu omah cukup omah cukup omah butuh duit aja injing adik klo ntuki klo serakan oleh telung jam klo dibelma nopo tersema nah Alhamdulillah duit cukup duit ini tak degai tuku tempe ya anak gimana tahun 2003 nih klo derek titik balik kakang klo adik klo mbak yuk klo kubap beda omongin ke rumah aku lagi jaksu di haji mana aku gilip padahal beliau sudah klo cak klo haji tahun 90 kali klo oh berarti mak pingin haji mana cuman badai ngomong dateng kakang mbak yuk ewa pakew ngomong dateng klo boten puru 2003 duki haji klo langsung wangsur maku ngatas kaget luh kapan kwe tekona ngesak makin mak tekwaseram haji nggih gak mampin ngomong-ngomong Surabaya boten onapus enak klo kangen kali mak la terus dayo dayo mu nge kersahane mak maki darulah duki mahalia matur ngomong kata-kata ngalong itu begitu klo pangpitan wangsur klo tanggut mak ngaputin pun di ktpn mak gelponak nunggu dikani mak pingin haji malaikullah alhamdulillahirrabilalamin klo dirangkul kali mak mak dungo muga muga nak rezikimu bauwantr kayak semburannya lumpur lapindu lungul saya kita mbapu wantr gak kena diremblas ayo lombok sing loman karumbok yakin josh le tak takin sudi takin tak tanggung samir aku paling belenek leona anak medit karong tuang belenek wangtua ngelahir no tarwani nyowo air susi yang pernah mi kita minum gak bakal untuk kita balas gak bakal Allah insyaallah ayo lombok sing loman karumbok maka nih wangtua iku teluna bapak ibu yang melahirkan kita bapak ibu moro tua guru kaya wangtua gak usah kan dibedak bedak no kadang repot le keluarga idewi tekoho dimasak no prasmanan minumnya aneka jus buah makanan ringan enak-enak begitu giliran moroto si teko ngeremeng mucucu hmm teko mene teko mene teko mene teko mene teko mene bentar ndok langsung mortuai pamitan pulang aku tak muli nak ya mumpung dur netes nak dok dok kikinak nak pengisian sering dok-dok kantok ayat tak ayo bak le moro tua si ono wong tua si ono sing sering sambang saya mentakoni buju sampean di ngurung sampean nyolok di nopoyang kulon ini direk mulai awal ngatau sampele nyolok bujuk lu cinta cinta kaya tok kaya tok saestu kulon jolok bujuk lu cinta kapan-kapan lepas ngaji mana takjak paling ngayu bujuku sakit pun sementakoni di ayaka ribu senengane opo nikumas senengane martabak tuh kono martabak sing satu sewan lo siapa ngga tau tuh montan panceng gaono sambang ngurut wadi kono martabak sing lima ngatus ribisan ikono duduk martabak suun diklamene kangji diplek-plek dikore karu gaji hahaha li sambang niklo buk martabak sakit maruko ntuta insyaallah ojok diwalik perayaan seminggu anak lima dibiuk ntuta lama sok merutuh Departemen Penitipan Anak waktu di jajan bisa minta yang tina itu yang timu lo ngga 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 buk di kamar tengah kok katatuman beras ya nak ikonnya sawaya kamu panen diselam na pisan kok ngati duyang na gabar gani mudun kalau beto ibu buk sakkol buk ya guwok nak berasok krisiswa yapa namburi ketok ptk wakil ngomongi pinter buk saat akan buk ptk kongong desaan kalau tulungnya ibu lambene lamisew ya gue lima laksanak peteh sepeda motor terlalu nganggur ngomongi pinter ibu mau tenatin demik dalam ibu itu ibu kasar bu lah lah kok kasar yang sekolah pulang pergi melampah nah terus kalau betul setunggal sepeda motor dihamil ngetrakan putune ibu orang tua ini ngomong gak gak isok tapi ngerempeng kalau iku mantu tarampok lu ngomong orang tua gak ngomong apa mulai nguras ayo saya coba sambil harap sambang orang tua mertua saya ingin gawa orang kesenangan kenapa sih dia ngomong anakku situ ngerti mantuku situ ngerti kapan gak tau coba sih gak tau orang tua sambang gak ngomong apa-apa jadi orang tua ini masih orang tahun kalau gak sambang gak apa-apa blok orang rahimu rampok jadi saudara kembali pada pokok bahasan kalau panjang dengan dan saya tidak mau jatuh rugi di hadapan Allah ayo pertama iman harus kita bentengi salah satu diantara benteng untuk memperkokok iman kita lewat pengajian kadasnya kalau dungakan panjang dipun kebaring kesempatan oleh Allah untuk sakit mengikuti pengajian rutin sama yang dira setiap ahad pagi pun jangan lupa amal soleh walhasil moga-moga panjang dengan sing rawu melebut suarganipun Allah subhanahu wa ta'ala anak didik kita yang besok untuk SMA sing badi ujian ke tanggal lolikur kagi anak SMP sanawiyah ke tanggal 6 kagi SDMI moga-moga dipun panik lancar kaligusia Allah lulus KB ganti nilai yang maksimal Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma ghafirlana waliwalidaina wa alhamhumma kama rabbayana sigara wa maja'alna wa ahlana wa iyalana wa uladana wa talamidana wa duriyatina wa manhadra fiadal masjid wa jaro masjidihada ija'alna wa iyahum min ahli solatil jama'ah wahli Al-Quran wahli qiyamin layli wahli solatil tahajjudi wahli biril waliden wahli ilmi wahli khairi wahli jannati bihakki rabbi ja'alni muqima sholah wa min duriyyati doa allah mahasil maqasidana wa qudhi jami'ah hajatina wa yasir jami'ah umurina bihakki rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamim bil khair rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha dar wa sula'ala syedina muhammad walhamdulillah rabbil alamin al-fatihah al-fatihah